Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang melimpa serta dimudahkan segala urusannya nah jadi saya kayak rapper teman ya nah teman teman disini saya akan ngejelasin ke teman teman bagaimana cara menggulung motor 3 pas dimana video ini saya buat dengan metode blok sisir ya teman teman ya jadi saya juga pernah nonton video teman teman yang lain yang lagi berkecimpung di dunia listrik motor 3 pas ini ada beberapa metode untuk penggulungannya jadi yang metode blok sisir seperti ini untuk pemula banget dan dia diputus putus ya saya juga pemula saya juga baru belajar teman teman ya tapi disini saya pengen ngejelasin ke teman teman saya pernah ngegulung generator ya jadi saya pernah ngulung generator mini yang menggunakan magnet neodymium untuk percobaan skripsi saya teman teman nah disini saya ingin ngejelasin ke teman teman bahwa motor 3 pas ini memiliki 24 alur nah jadi setiap alurnya ini nantinya kita isi dengan kawan email ya jadi ketika teman teman mengisi kawan email ini maka teman teman harus mencocokkan dari nomor ke nomor ke tiap slotnya ya nah misalkan dari 1 ke 6 1 gulungan dari 1 ke 6 jadi 1 dan 6 ini lanjut lagi seterusnya jadi metode blok sisir ini diisi kawan email untuk setiap alurnya teman teman ya bisa dipahami ya nah disini saya ingin ngejelasin tentang kawan email ini jika teman teman membuka kawan email motor 3 pas yang rusak maka teman teman harus mengukur diameternya dan dicocokin dengan motor yang rusak tadi nah untuk mengukur kawan email teman teman bisa menggunakan mikrometer ataupun dengan sigmat ya bisa dipahami ya oke kemudian kita lanjut nah jadi ini ada 24 alur lalu ini adalah kawan email yang sudah digulung menggunakan mal atau cetakannya misalkan 100 gulungan jadi dicocokin sama yang rusak tadi ya bisa dipahami ya oke ya next nah disini teman teman saya ingin ngejelasin bahwa menggulung motor 3 pas itu bisa dari mana saja tergantung teman teman yang mana bagusnya ya jadi ini ada nomor 1 sampai 24 nah coilnya itu saya bikin seperti ini ya sebagai contoh untuk merakit atau menggulung dinamo 3 pasnya nah ini adalah contohnya ya jadi kita mulai dari 1 berwarna merah ini adalah pas R nya jadi gulungan RST ya nanti ya ini ada akhir dan ini ada awal setiap gulungan itu ada akhir dan ada awal ya kemudian kita lanjut ke nomor 3 kenapa bang langsung dari nomor 3 karena nantinya space ini akan diisi dengan kawan email kawan email lainnya tergantung dari akhir dan awal yang akan kita gulung ya jadi kemudian disini nantinya kita kasih spasi 1 2 3 yang nomor 2 ini kita kosongin kemudian 4 ini kita kosongin seterusnya ya dikosongin ya ada pas R nah ini T oke ya kenapa ada T nya disini nggak S dulu bang karena yang 2 ini pastinya diisi dengan S R ST oke ya bisa dipahami ya nah kita lanjut langsung next kemudian 5 ini ada S lalu lanjut lagi 7 lanjut lagi 9 nah ini sudah terisi ya ini sudah terisi dari kawan email yang ini teman-teman misalnya udah 9 lalu 11 lalu 13 lalu 15 lalu 17 lalu 19 kemudian 21 dan seterusnya nah udah udah ini sudah kemudian teman-teman bisa melihat ini ada beberapa akhir awal awal akhir lalu kita sambungin teman-teman kemudian disini saya pengen menjelasin lagi emailnya ini setiap awal dan akhir jangan lupa dikasih tanda teman-teman ya dikasih tanda agar teman-teman enak nyambunginnya dan nggak salah teman-teman ya jadi metode blok sisir ini penempatan setiap alurnya ada kawan email teman-teman ya bisa dipahami nggak bisa ya nah teman-teman untuk penyambungan terakhir ini di seri teman-teman seperti ini misalkan tadi kita mulai dari satu ya dari satu kita loncat langsung dari awal dan awal kenapa awal dan awal karena akhirnya ini nantinya kita akan bikin ke terminalnya teman-teman bisa dipahami ya next seperti ini awal dan awal akhir dan akhir merah lagi awal dan awal nah ada dua akhir akhir ini berarti dia UVW teman-teman misalkan ya RST itu kan ada UVW nya ya jadi untuk UVW nya ini dia double kan biasanya nah kalau kita pengen jadiin dia 3 pas aja 3 pas aja maksudnya hubungan star kita langsung sambung di dalamnya bisa kemudian yang seperti ini yang saya jelaskan ini untuk star delta nya jadi dia ada 6 kabel untuk di terminalnya bisa dipahami gak bisa ya nah sisain akhir dan akhir oke lanjut ke S berarti hitam kita sambungin ya nah karena hitam ini disini posisinya jadi kita lanjutin disini mana dia nah ini kan posisinya awalnya hitam nomor 5 ya awal dan awal akhir dan akhir awal dan awal nah sisanya untuk sambungan ke terminal 2 kabel oke begitu pun seterusnya teman-teman ya yang kuning ini saya gak jelasin lagi ya oke nah ini bisa dipahami ya bisa ya nah seperti ini gambar jadinya teman-teman nah untuk 2 kabel tadi sisanya itu seperti ini teman-teman jadi ini U dan U V dan V W dan W jadi jika kita perhatikan dengan baik-baik ini untuk hubungan star delta oke gak bisa ya bisa dipahami ya jadi teman-teman kita konekinnya dari mana dari bawah ya oke ya nah ini dia tadi sisa kabel yang kita gulung tadi akhir akhir awal awal gitu ya jadi sisain semua kabel di setiap terminalnya akhir akhir RST tadi yang merah akhir yang hitam akhir aja yang kuning juga akhir aja bisa dipahami gak bisa ya nah saya rasa teman-teman untuk ngegulung motor 3 pas dengan metode blok sisir ini saya rasa ini sangat mudah sekali teman-teman ya saya kemarin nonton video channel yang lain saya ambil ilmunya kemudian saya bikin seperti ini biar enak memahaminya dan saya juga sambil belajar teman-teman nah saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adek-adek yang lagi belajar di listrik sama-sama kita belajar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye-bye di video berikutnya terima kasih sudah berkunjung ke channel kami kasikan kasikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati